Intro Acara dibuka secara langsung oleh Wali Kota Padang Mayadi Ansarullah dan dihadiri puluhan toko masyarakat Tionghoa serta pejabat pemerintahan, hadir anggota DPRD Sumbar dan Kota Padang serta Camat Padang Barat Wali Kota berharap acara ini akan memacu kunjungan wisata ke Kota Padang Apalagi acara ini menarik karena diadakan di kawasan perkampungan Tionghoa dan menjual berbagai pernak penikas serta kuliner yang digemari Mahildi juga menyampaikan Untuk tahun berikutnya, Pasar Malam Singsia bisa dihelatkan lebih spektakuler melibatkan semua komunitas dan bersinergi dengan Pemko Kota Padang Menurut Mahildi, tema kebersamaan pada Pasar Malam Singsia 251 ini tergambar kebersamaan pihak Ini juga menggambarkan akuturasi penduduk yang heterogen tetapi bisa saling berkontribusi untuk Kota Padang Pasar Malam Singsia 251 digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru In Black pada 25 Januari menatang Berbagai kuliner menarik khas Tionghoa dan Indonesia bisa dinikmati para pengunjung Pasar Malam Acara tersebut berlangsung hingga 20 Januari selesai kuliner, hadir juga atraksi barongsai, lomba karaoke, lomba mandarin, pemilihan koko, pemilihan cici antara tarinaga, sulap, dan lomba mewarnai Banyak manfaat dengan adanya event-event seperti ini Dan yang pertama sekali manfaatnya adalah untuk mengumpul persamaan Di antara kita yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di pondok ini yang tergabung di dalam ATT, ABT, kemudian ada Santu Yusuf, kemudian dari umat buddha dan kemudian juga sehingga ini akan menjadi forum untuk bertemu dan kita dan sekaligus juga menghadirkan budaya-budaya Sebagai tadi saya sekarang ini kayak Congsam Ini kan adalah budaya daripada warga Padang yang berasal dari masyarakat Yung Hoang dan kemudian juga kesenian-kesenian yang kami tampilkan tadi Dan juga sebegitu juga ada menghadirkan kegiatan untuk para milenial generasi dan pemilihan cici dan koko Dari Padang, tim Ainis melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe